Intro Halo Sobat Kreatif, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu berkaitan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Seperti biasa, kali ini kita akan membuat suatu karya dan kali ini kita akan membuat pot berbentuk relit buat tukaran dan list klasik. Dimana kita memanfaatkan gelas plastik ini sebagai cetakan dasarnya untuk membuat dasaran potnya. Dan hasil pot yang kita buat seperti ini. Kita cetak pasir menggunakan gelas plastik ini sebagai media dasaran ataupun bentuk dasaran potnya. Kemudian kita lapisi kembali dan kita ukir relit karang seperti ini. Kemudian ditambah dengan list klasik seperti ini. Sehingga terlihat kontras bentuknya, unik. Oke, untuk kalian yang penasaran seperti apa proses pembuatannya, simak terus videonya. Jangan skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut ke studio untuk proses pembuatannya. Oke, sobat kreatif. Kita langsung mulai saja. Langkah awal kita cetak pasir menggunakan gelas plastik bekas. Setelah tercetak, kita lanjut ke pelapisan menggunakan adonan semen yang cair. Setelah terlapisi, jangan lupa untuk memberi lubang gelay nasi atau saluran keluarnya. Oke, sobat kreatif. Setelah dipastikan benar-benar mengering, kita bisa geruk kembali pasir yang ada di dalamnya. Sehingga yang tersisa adalah rangka yang terbuat dari lapisan semen yang sudah mengering. Selanjutnya, kita lapisi dengan pelapisan yang kedua, menggunakan adonan semen full dan percampuran paket. Pelapisan ini pun sekaligus membentukkan detail relikarnya. Cukup menggunakan ujung jari dengan cara ditekan-tekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! ! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! ! Selamat menonton! ! 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